Intro Sobat Canca, pada kesempatan kali ini kita mengupas misteri buaya putih dan orang-orang kalap di sungai Brantas Kediri Intro 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 Sobat Canca Penampakan buaya di sungai Brantas wilayah Kediri belakangan ini cukup menarik perhatian masyarakat Bahkan, ada yang mengkait-kaitkan dengan sebuah legenda buaya putih pada masa kerajaan kuno di bumi Panji ini Legenda buaya putih begitu kental pada masyarakat daerah Kediri Menurut cerita buaya itu merupakan makhluk gaib yang menunggu sungai Brantas yang cuma memperlihatkan wujudnya hanya pada orang tertentu saja Cerita buaya putih di sungai Brantas sendiri masih menjadi misteri Sungai yang digunakan sebagai lalu lintas air sejak masa Empu Sindok pada masa Mataram Hindu tersebut selalu minta korban nyawa manusia Berulang kali orang tiba-tiba kalap di sungai Intro Sobat Canca Cerita tentang penunggu buaya putih ini juga banyak diceritakan di catatan Belanda ketika awal-awal pembangunan proyek jembatan lama Kediri sekitar tahun-tahun 1836 sampai tahun 1876 Dalam catatan Belanda memang disebutkan bahwa ada buaya putih penunggu jembatan yang dibangun oleh kolonial Belanda Kata Imam Mubarak Muslim, Pegiat Budaya Kediri, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2020 Buaya itu sebenarnya secara alami memang tergolong sebagai makhluk hidup yang lumayan dikeramatkan Terkhusus dari seekor buaya putih Buaya putih terkenal bukan hanya sebagai salah satu jenis reptil berukuran raksasa yang habitatnya berada di sungai saja Tetapi tak sedikit dari mereka yang menyebut buaya putih sebuah perwujudan seorang siluman Legenda buaya putih di sungai Brantas Kediri dipercayai berada di sekitar jembatan lama Kediri Tetapi menurut Gus Barok, panggilan akrab dosen Fakultas Da'wah Institut Agama Islam Tribrakti, IAIT Kediri ini Yang lebih misterius lagi soal buaya putih yang berada di aliran sungai Brantas Wilayah Kecamatan Keras Kabupaten Kediri yang dikenal dengan sebutan Baduk Seketi Baduk Seketi dianggap tempat yang sangat wingit dan angker di daerah Kecamatan Keras Dari cerita tutur masyarakat setempat, si buaya putih dulu awalnya bersahabat dengan penduduk sekitar Setiap kali penduduk hajatan dan minta tolong kepada si buaya putih kebutuhan hajatan itu selalu disediakan Kebutuhan yang disediakan itu antara lain, peralatan dapur seperti piring, sendok dan peralatan pecah belah yang lainnya Cerita kerjasama antara penghuni sungai Brantas dengan masyarakat itu terjadi hingga sekitar tahun 1970-an Karena keserakahan, penduduk yang sengaja menyembunyikan peralatan yang dipinjamkan tersebut Berakhir pulalah hubungan antara si buaya putih dengan warga sekitar, beber Gus Barok yang sempat mewawancarai Abdul Holik, salah seorang warga desa Seketi itu Benar atau tidaknya tentang buaya putih itu yang jelas cerita itu masih lestari Masyarakat banyak yang tidak berani macam-macam dengan sungai Brantas karena takut terkena musibah Tetapi ada juga yang tidak percaya dan menganggap sebagai mitos belaka